Fakta menarik Thailand paling ramai dikunjungi wisatawan manca negara Sawadikab, selamat datang di Anelsa Channel Channel Encyklopedia yang memberikan wawasan dan pengetahuan Kali ini ingin mau mengajak teman-teman kemana? Ya, apalagi kalau bukan mengunjungi negara Thailand Teman-teman, siapa di sini yang pernah kepikiran buat menjelajahi negara Thailand? Yuk, kita mengenal negara Thailand yang penuh warna ini Thailand itu gak cuma terkenal dengan pantainya yang indah dan kuil-kuil megahnya Tapi juga punya sejumlah fakta menarik yang mungkin belum banyak dari kita ketahui Selain itu, Thailand juga terkenal dengan festival-festivalnya yang gak biasa Dan seru banget Dan cerita Thailand gak akan lengkap tanpa ngomongin tentang makanannya yang enak-enak banget Jadi teman-teman, siap kami buat terjun ke dalam keindahan dan keunikan Thailand Yuk, kita eksplor bersama-sama fakta-fakta menariknya Festival-festival yang seru Hmm, dan tentunya kuliner yang menggoda Jangan lupa untuk share pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ini ya Teman-teman Ayo, mulai petualangan kita menuju Thailand yang mempesona Check it out Fakta menarik negara Thailand Yang pertama Red Bull dari Thailand Red Bull minuman energi terkenal bermula dari inspirasi Dietrich Matesitz Saat menemukan Kratting Deng di Thailand pada tahun 1980 Bersama Kalio Yovida Mereka mengembangkan minuman tersebut menjadi Red Bull Diluncurkan pada tahun 1987 di Austria Red Bull segera meraih popularitas global melalui strategi pemasaran inovatif Dan dukungan terhadap berbagai kegiatan Kini Red Bull bukan hanya minuman penyedat Tetapi juga simbol gaya hidup aktif dan dinamis Yang kedua Sangat menghormati raja Thailand punya aturan yang sangat ketat untuk menghormati raja mereka Kalian tau gak? Bahkan film Hollywood yang terkenal banget The King and I Gak pernah boleh ditayangin di bioskop-bioskop Thailand Karena dianggap merendahkan martabat raja mereka Buat orang Thai, raja itu bener-bener figur yang dihormatin banget Kayak bapak bangsa gitu Jadi gak boleh ada yang bisa dianggap merendahin beliau Termasuk dalam bentuk apapun Termasuk dalam film-film atau media lainnya Itu artinya film yang kita anggap biasa aja di Thailand bisa jadi sensitif banget guys Jadi kita harus paham dan menghormati aturan dan nilai-nilai budaya mereka saat kita berkunjung Atau berinteraksi dengan masyarakat Thailand Jadi ingat ya saat kalian di Thailand tetap hargai dan hormati raja mereka Dan jangan lupa Buat selalu mematuhi aturan-aturan yang berlaku di sana Biar perjalanan kalian jadi lebih lancar dan menyenangkan Tanpa ada gesekan atau masalah yang gak perlu Yang ketiga Punya banyak kuil Kalian coba bayangin deh Di Thailand itu ada sekitar 35 ribu kuil ya Iya bener-beneran Gak salah denger kok teman-teman Ada 30 ribu Ada 35 ribu tempat ibadah yang tersebar di seluruh negeri Itu artinya di setiap sudut Thailand bisa aja ada kuil yang indah dan mengagumkan Jadi gak perlu jauh-jauh deh Buat menemukan tempat spiritual yang tenang dan damai di Thailand Mulai dari kuil-kuil megah di kota-kota besar Sampai kuil-kuil kecil yang tersembunyi di pedesaan Semuanya punya keunikan dan kecantikan tersendiri loh Gak cuma buat orang kaya aja Kalian sebagai turis juga bisa menikmati keindahan dan ketenangan di dalam kuil-kuil ini Rasanya seperti menyelami kekayaan budaya dan spiritual Thailand yang begitu dalam Jadi saat teman-teman berkunjung ke Thailand Jangan lewaskan kesempatan buat membelajahi salah satu dari ribuan kuil yang menakjubkan ini Siapa tahu kalian bisa dapat pengalaman spiritual yang gak terlupakan di sana Oh iya, mimin mau nidikin juga Kalau mau kunjungi kuil di Thailand harus pakai pakaian yang sopan ya Gak bisa seenaknya pakai baju ketat atau selanak pendek gitu Karena buat orang kaya tinggal itu tempat suci yang harus dihormati Jadi kalau teman-teman mau kunjungi kuil di Thailand Pastikan teman-teman pakai pakaian yang pantas ya Biar bisa tetap menghargai budaya dan tradisi mereka Dan jangan lupa bawa kamera buat dokumentasi momen seru di sana Yang keempat Daya tarik wisata Thailand itu punya daya tarik yang luar biasa buat para pelancong Mulai dari pantai-pantai indah di pulau-pulau seperti Phuket dan Koh Samui Sampai dengan kehidupan malam yang seru di kota-kota besar Seperti Bangkok dan Chiang Mai Semuanya ada di sana Selain itu Thailand juga terkenal dengan kebudayaan dan tradisi yang kaya Makanan yang lezat Dan tentunya keramahan penduknya loh Jadi gak heran kalau Thailand jadi salah satu destinasi wisata favorit di Asia Tenggara Jangan jumlah wisatawan yang terus bertambah setiap tahunnya Thailand tetap berusaha untuk menjaga keindahan alamnya Melestarikan budaya dan warisan sejarahnya Serta memberikan pengalaman terbaik bagi para pengunjungnya Jadi kalau kalian belum pernah ke Thailand Mungkin saatnya kalian mulai rencanakan Liduran kalian ke sana Siapa tahu kalian bakal menemukan pengalaman seru yang gak bakal kalian lupakan Oh iya For your information nih Sekitar 19 juta wisatawan dari seluruh penjuru dunia datang mengunjungi Thailand 19 juta orang Wah banyak banget ya Semoga negara kita juga banyak dikunjungi wisatawan tahun ini Teman-teman Biar pemasukan negara kita terus bertambah Amin Yang kelima Negeri Gajah Putih Orang-orang mengasosiasikan Thailand dengan gajah Untuk diketahui Thailand memiliki lebih dari 5.000 gajah Walaupun lebih dari separuhnya merupakan hewan peliharaan Konon dahulu ada sekitar 100.000 gajah di Thailand dan seperlimanya berada di alam liar Yang keenam Bendera Pagi Sore Bendera Nasional Thailand dikibarkan setiap pagi Pukul 8 pagi dan diturunkan pukul 6 sore Dan ada juga bendera kerajaan yang dikibarkan untuk menghormati monarki Yang ketujuh Negeri Senyuman Teman-teman Kalian pernah dengannya gak Thailand sering disebut sebagai Land of Smiles Atau Negeri Senyuman Nah bukan tak palasan loh Di Thailand produknya memang terkenal banget Dengan senyuman mereka yang ramah dan hangat Buat orang Thailand senyum itu kayak bahasa universal Yang bisa diterjemahkan jadi kedamaian dan keramahan Mereka punya tradisi untuk selalu menyambut tamu Atau siapapun dengan senyuman yang tulus Jadi gak heran kalau orang-orang yang berkunjung ke Thailand sering merasa disambut dengan hangat Dan ramah Senyuman itu juga jadi bagian dari budaya Thailand yang bisa dibisahkan Bukan cuma di waktu-waktu bahagia Tapi bahkan di saat-saat sulit Mereka tetap punya senyum untuk menunjukkan semangat dan keteguhan hati Jadi kalau kalian lagi di Thailand dan nemuin orang yang senyum-senyum ke kalian Jangan raku buat balas senyum mereka ya Karena senyuman itu bukan cuma diastur biasa Tapi juga semua persahabatan dan perdamaian yang selalu ditebarin oleh orang-orang Thailand Ayo Jaga tradisi ini tetap terjaga di hati kita Yang kedelapan Semua pria adalah biksu Dahulu semua pria di Thailand bahkan anggota kerajaan wajib menjadi biksu Buddha Untuk sementara sebelum menusia 20 tahun loh Meskipun praktik ini tidak berlaku seperti dulu Ini adalah bagian penting dari sejarah Thailand Nah kalau teman-teman sendiri mau gak Kalau disuruh menjadi biksu Hehehe Yang kesemilan Nama kota terpanjang di dunia Namasli Bangkok adalah salah satu nama tempat terpanjang di dunia Yaitu Kurung tep mahanakon Amon ratanaksin Amon ratanakosin Mahintarayutaya Mahadilokop Paratrak cantani burirom Udom ratari wet tamahasan Amon pina Amon pimana watansati Sakatatia witsanu kamprasi Buset dah panjang amat ya Mulut pimpin sampai keselimpet-selimpet begini Pegel bener deh Dari namanya yang panjang itu Artinya adalah kota malaikat Hah sepanjang itu seribet itu cuman begini dua kata Aduh bener-bener deh bahasa Thailand Selain kota malaikat Arti yang lainnya adalah Kota agung para abadi Kota gemerlap Sembilan permata Tahta raja Kota istana kerajaan Puma dewa yang dijadikan manusia Didirikan oleh Visva Karman Visva Karman Atas Perintah Indra Tuh kan Bukan cuma namanya aja yang panjang Arti namanya juga banyak Kalau teman-teman sendiri lebih setuju Yang mana nih arti nama dari Bangkok Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman Yang ke 10 60% Thailand adalah hutan Teman-teman dulu Kira-kira 100 tahun yang lalu Hampir seluruh wilayah utara Thailand itu Cuman hutan-hutan lebat Bener-bener alam liar yang gak terjamah Tapi tau gak sih Sekarang kondisinya udah beda banget Coba kalian bayangin Cuman seperempat dari hutan-hutan itu yang tersisa sekarang Sungguh kemajuan yang luar biasa ya Tapi ada hal yang lebih keren lagi nih Thailand juga udah nge-ban penebangan pohon secara total Bisa bayangin gak teman-teman Gimana besarnya langkah yang diambil sama Thailand ini buat lestarikan hutan mereka Ini bukan cuma soal menjaga lingkungan sekitar Tapi juga soal melindungi keanekaragaman, hayati, dan ekosistem Yang penting buat kelangsungan hidup kita semua Gak bisa dipungkiri keputusan kayak gini pasti gak gampang banget untuk diambil Tapi Thailand udah tunjukin komitmen mereka buat jaga lingkungan dan alam mereka dengan tindakan nyata Kayaknya keren banget ya Kalau negara kita juga bisa ikut jejak Thailand dalam pelestarian alam Yuk bisa yuk Kita dukung gerakan pelestarian lingkungan yang kayak gini teman-teman Biar bumi kita tetap hijau dan sehat Yang ke sebelas Thailand tidak pernah dijajah Thailand itu beda banget dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara Tahu gak kenapa? Nah, Thailand itu unik Karena dia satu-satunya negara di daerah ini yang gak pernah dijajah sama negara-negara Eropa loh Terus, disini bahasa Thai nama negara mereka itu Pratetai Yang artinya negeri yang merdeka atau land of the free Keren banget kan? Jadi, Thailand itu bangga banget dengan status kebebasannya Dan itu jadi bagian penting dari identitas mereka Setelah kita mengenal fakta menarik Thailand Sekarang, saatnya mimin mengajak teman-teman semua Untuk mengenal festival apa aja yang ada di Thailand Tapi sebelum lanjut Jangan lupa untuk subscribe Anelza Channel Dan aktifkan tombol lonceng Agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Anelza Channel Berikut 5 festival terbaik yang ada di Thailand Festival Songkran Songkran adalah festival tahunan yang berlangsung selama 3 hari Selama tahun baru tradisional Thailand 13 sampai 15 April di hampir semua provinsi Festival resmi Songkran berlangsung selama 3 hari Namun kenyataannya satu minggu penuh tersebut digantikan oleh perayaan masal Karena seluruh negara ditutup untuk perang air yang penting Adegan kegemiraan yang liar dapat dilihat di seluruh kerajaan dengan musik Tarian, minuman keras dan orang-orang yang basah kuyuk dari ujung kepala sampai ujung kaki Pistol air, pipa selang, ember, apapun yang Anda punya bisa digunakan untuk memercik orang Dan satu hal yang pasti, Anda akan basah Basah, 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 seluruh tubuh Ah, ah, aduh minggu jadi kacau nih Karena bulan April adalah bulan terpandang sepanjang tahun di Thailand Semua orang terlibat dalam perang air di seluruh negeri ini Dan hal ini sangat meringankan suhu yang melonjak Songkran dimulai sebagai sebuah tradisi buddhist Menggunakan sedikit percikan air untuk melambahkan pemurnian Namun seiring berjalan yang waktu Orang-orang mulai saling menyiram dengan cara yang lebih menyenangkan Hingga beberapa tahun terakhir ini Ketika seluruh negeri menjadi satu pertarungan air yang dirayakan oleh jutaan orang Raktifal Hantu Menggabungkan tradisi keagamaan Kerajinan tangan lokal dan suasana pesta yang menyenangkan Pitakon adalah festival tiga hari yang terkenal Dengan topeng warna-warni yang dikenakan oleh ribuan penduduk setempat Topeng-topengnya tampak mengerikan Wajah-wajah memanjang dan dihiasi dengan warna-warna cerah Dan mencolok Rasau-wajah festival ini adalah campuran kepercayaan animisme dan buddha Ini seharusnya menciptakan kembali legenda ketika sebuah pesta yang sangat menyenangkan Semua orang ingin hadir Hidup atau mati Festival hantu diadakan pada akhir pekan bulan purnama ke-6 dalam kalender luna Biasanya parade utama diadakan pada hari Jumat Dengan berpakaian seperti hantu Opsional Dengan kontes dan musik pada hari Sabtu Dan upacara buddha pada hari Minggu Terletak di kota dan sai Di provinsi Lui Festival hantu cukup sulit untuk dicapai Cara termudah adalah dari udon tani Perjalanan bus 3 jam atau Chiang Mai Perjalanan bus 5 jam Dari Bangkok Bus berangkat dari terminal bus utara Mochit Sekitar 5 kali sehari Perjalanannya sekitar 7 jam Karena dan sai adalah kota kecil Akomodasi akan dipesan dengan cepat Jadi pastikan Anda memesan hotel atau Wisma lebih awal ya teman-teman Festival Lentera Festival Lentera Chiang Mai Berlangsung setiap bulan November Dan benar-benar merupakan pemandangan yang luar biasa Di temi sungai Teng Ribuan Lentera kertas dilepaskan ke langit Dan terbawa angin malam Ini adalah acara yang lebih sopan Dibandingkan festival lain dalam daftar ini Tetapi ini adalah kesempatan bagus Untuk mengambil beberapa foto menakjubkan Pelepasan lampion adalah bagian paling fotogenik dari festival ini Namun ada juga parade Upacara keagamaan Kemang api Dan pelepasan pelampung kertas di sungai Festival Balap Kerbau Balapan kerbau dan perayaan yang diadakan setelahnya Menjadikan ini salah satu festival terbaik di Thailand Tradisi ini telah berlangsung selama lebih dari 100 tahun Dan gini menarik banyak pengunjung Warga Thailand dan asing dari berbagai penjuru Arena balap ini memiliki panjang sekitar 100 meter Dan terletak tepat di depan balai kota Konburi Kerumunan orang berbaris di arena pacuan kuda Dan menyemangati para joki Yang menunggu ini binatang kepercayaan mereka tanpa pelana Sungguh menakjubkan melihat betapa cepatnya binatang raksasa ini dapat berlari Konburi cukup mudah dijangkau dari Bangkok Sekitar 1 jam perjalanan dari Bangkok dan Pattaya Balapan kerbau merupakan daya tarik utamanya Namun masih banyak lagi aktivitas sapi yang bisa didikmati Seperti kontes kecantikan kerbau, dekorasi kerbau, dan demonstrasi Muay Thai Ada pekan raya kecil dengan wahana untuk anak-anak kecil dan permainan pesta lainnya Pasti nantikan permainan tiang berminyak yang meminta peserta memanjat tiang untuk memenangkan 500 bat Atau setidaknya mencoba Meskipun tidak sebanding dengan Prestige Ascot, Melbourne Cup, atau Kentucky Derby Festival balap kerbau tahun Konburi ini masih merupakan hari yang sangat menyenangkan Festival Lilin Festival besar di salah satu kota terbesar di Isan Merupakan perpaduan seni, budaya, dan perayaan yang menarik Hingga 10 patung lilin besar dibuat oleh tim seniman internasional Memadukan seni tradisional dengan kreasi abstrak yang lebih modern Patung lilin diarak berkeliling di atas kendaraan hias Dijirimi oleh penari dan musik rakyat tradisional Pada dasarnya, ini adalah festival keagamaan pada hari libur suci Buddha Ketika para penyikutnya menyimbangkan barang-barang kepada biksu Namun, suasana pesta tetap ada di seluruh kota For your information nih, alkohol gak boleh dijual di Thailand pada hari libur Buddha Tapi, alkohol boleh dikonsumsi Jadi, berhati-hati ya Teman-teman saat meminum alkohol di perayaan ini Supaya kita tetap menghormati biksu dan umat Buddha saat perayaan langsung Jadi, itulah fakta menarik dan festival terbaik yang bisa kalian temui jika berkunjung ke Thailand So, bagaimana teman-teman? Tertarik gak untuk mengunjungi Thailand? Buat teman-teman yang tertarik kesana, minggu doain deh biar kesana Amin Demikianlah fakta menarik tentang negara Thailand Sebetulnya masih banyak hal menarik dari negara Thailand Namun, karena keterbatasan waktu, kita sambung nanti kapan-kapan ya teman-teman Kalau view-nya banyak, pasti ingin buatin lagi deh Sekian video kali ini Jika ada usul kota atau negara mana lagi yang mau kita bahas Silahkan isi di kolom komentar di bawah ini ya teman-teman Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Dadah 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 Dadah